Iksan atlet nasional yang menjadi korban pengusuran terus berdatangan. Sejumlah kerabat atlet bahkan tak kuasa menahan tangis ketika melihat pria yang sempat mengharumkan nama bangsa di kancah internasional ini bertahan di lokasi pengusuran. Suasana harum menyelimuti tenda Amin Iksan saat sejumlah kerabat dan rekan seprofesinya tiba di lokasi sisa pengusuran hari Minggu Siang. Mereka tak kuasa menahan tangis melihat kondisi pria yang sempat mengharumkan nama bangsa di kancah internasional ini masih nekat bertahan di lokasi pengusuran Jalan Kerawang, Kota Bandung. Para atlet ini tak menyangka sosok Amin yang dikenal priang kini harus tidur di sebuah tenda ala kadarnya yang berada tepat di samping bangunan rumahnya yang sudah dirobohkan. Apalagi dengan kondisinya yang kini tengah sakit keras. Mereka mengaku baru mengetahui kondisi Amin melalui media masa. Saya sendiri juga baru tahu kabarnya kemarin yang lihat di koran. Nah jadi memang karena Kang Amin sendiri ini bukan buat kita itu, buat saya pribadi ya karena dia ibaratnya sudah pasangan tim ya. Dukungan dari rekan-rekan sesama atlet tentu sangat berarti bagi Amin. Ia bahkan diminta kembali untuk melatih di cabang olahraga senam yang pernah digelutinya saat membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Alhamdulillah mereka ngasih support gitu kan. Support untuk bisa jadi sembuh lagi lah. Yang mudah-mudahan kita masih bisa bergabung. Soalnya setelah kejuaraan kemarin di Bekasi itu, kita udah nggak pernah ketemu sama mereka gitu kan. Nasib miris mantan atlet nasional Indonesia nyatanya tak hanya dialami iksan. Sebelumnya, petinju papan atas Indonesia tahun 80-an, Elias Pikal, bernasib hampir sama. Di masa pensiunnya sebagai atlet, Pikal kemudian bekerja sebagai petugas keamanan atau satpam di sebuah diskotik di Jakarta. Pertengahan tahun 2005, polisi menangkap Pikal karena terbukti melakukan transaksi narkoba di tempatnya bekerja. Penangkapan ini sempat menuai kritikan banyak pihak yang menyoroti tak adanya jaminan hidup yang diberikan pemerintah kepada atlet yang telah mengharumkan nama negara. Bilih Maulana Finkran, MNC Media, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!